Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Noviadi ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN karena diduga menggunakan narkoba pada minggu malam. Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Ahmad Wazir Noviadi langsung dibawa petugas BNN ke kantor BNN Sumatera Selatan. Ahmad Wazir Noviadi ditangkap di rumah pribadinya di Jalan Musyawarah di Palembang, Sumatera Selatan. Petugas BNN dilaporkan sampai harus mendobrak rumah Ahmad Wazir Noviadi karena sempat terjadi upaya menghalang-halangi terutama dari ayah Noviadi, yakni Mawardi Yahya yang tidak lain merupakan mantan Bupati Ogan Ilir. Sehingga saat ini Noviadi masih diperiksa oleh petugas BNN. Saudara selain Bupati Ahmad Wazir Noviadi, petugas BNN juga menangkap Wakil Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam dan sejumlah pejabat lainnya serta belasan orang saat penggerbekan di rumah pribadi Noviadi dilakukan. Dari informasi yang dihimpun, lima orang di antara yang ditangkap positif menggunakan narkoba, termasuk Ahmad Wazir Noviadi. BNN menerangkan penggerbekan ini dilakukan setelah mereka melakukan pemantauan selama tiga bulan terakhir. Yang ada di sini kita, tapi kalau yang ada di tangannya oleh BNN Pusat, BNP Pusat. Untuk BB yang dalam, BB sabunnya tadi kita mau kata berapa? Saya belum bisa memberikan. Lalu seperti apa penanganan terhadap Bupati Ogan Ilir yang ditangkap oleh BNN terkait dengan pengguna narkoba? Kita langsung bergabung dengan rekan kami, JNPR Papin, yang melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Jangan, bagaimana hasil dari tes urin Bupati Ahmad Wazir Noviadi yang sudah dinyatakan positif narkoba? Kemudian bagaimana penanganan selanjutnya? Ya, Pak Yu dan juga Glory dan juga Saudara di rumah saat ini, Bupati Awi Noviadi, Bupati Ahmad Wazir Noviadi, Bupati Ahmad Wazir Noviadi yang sudah dinyatakan positif narkoba. Dari 15 yang ditelatang oleh petugas BNN semalam, 5 dinyatakan positif termasuk Bupati Ogan Ilir, Awi Noviadi. Awi Noviadi dinyatakan positif oleh BNN setelah dilakukan pemeriksaan tes urin di BNN sumsel semalam. Untuk penanganan sendiri, memang saat ini Awi Noviadi, Bupati Ogan Ilir itu memang masih ditahan di sini. Dan kami peroleh informasi, kami peroleh bahwa selanjutnya penanganan Bupati Ogan Ilir, yang 5 orang yang dinyatakan positif menggunakan narkoba ini akan dibawa ke Jakarta Pusat. Memang penggerbekan ini dilakukan oleh BNN Pusat pada pukul 7 malam tadi. Penangkapan sendiri yang dilakukan di kediaman Awi Bupandi, Awi Noviadi di Jalan Mas Musyawara, Kecamatan Gandus, Pelebang tadi malam ini sudah dipantau oleh pihak BNN selama 3 bulan, di mana pihak BNN memantau kegiatan seperti kegiatan narkoba di rumah kediaman Awi Noviadi. Iya, jangan lalu apa saja upaya hukum yang ditempuh dari informasi yang Anda dapatkan di sana? Memang semalam ada pengacara yang ditiapkan oleh keluarga dari Awi Noviadi, namun pihak BNN tetap membawa Awi Noviadi untuk menjalankan pemeriksaan tesurin. Nah, tadi pagi kami memperoleh informasi bahwa Murdani, salah satu furir yang biasa diduga memasuk narkoba ke Bupati Oganilir, Awi Noviadi, ini yang diduga sering memasuk narkoba, ini diajak oleh BNN untuk menggeledah kembali rumah dinak Bupati Oganilir, pada tadi barusan berangkat 4 mobil dan penggeledahan ini untuk menguatkan dan mencari barang bukti yang ada di rumah dinak Bupati Oganilir, gitu, bayu. Terima kasih ya, NPR Papin, informasi Anda langsung dari Palingan Sumatera.